10 anggota geng motor diamankan tim TK Perangkayu Hitam Polresta Jambi, satu diantaranya merupakan otak pelaku kejahatan. Bahkan polisi terpaksa memberi tindakan terarah dengan melumpuhkan pelaku karena memberikan perlawanan. Tim TK Perangkayu Hitam Polresta Jambi akhirnya mengamankan 10 anggota geng motor yang kerap menyerang warga kota Jambi. Satu diantaranya merupakan otak dari aksi geng motor tersebut. yakni Louis Putra yang diamankan polisi pada 25 Oktober pukul 1 dini hari di kawasan Flamboyen dan Nosipin, kota Jambi. Kapolresta Jambi Kombespol Eko Wahyudi mengatakan dalam aksinya para anggota geng motor ini sebelum beraksi terlebih dahulu meminum minuman keras. Setelah itu, komplotan tersebut keliling atau bahasa yang digunakan pelaku Iala Patroli mencari korban secara akcak yang mereka temui. Tidak hanya melakukan penyerangan, pelaku juga turut mengambil harta korbannya, seperti handphone, uang, dan dompek. Dari penyelidikan polisi, aksi mereka tak bisa lagi disebut sebagai kenakalan romaja, karena mereka terhimpit kebutuhan ekonomi sehingga terpaksa melakukan hal tersebut. Tragisnya barang-barang curian yang mereka ambil dijual kembali dan dinikmati kembali untuk membeli minuman keras kembali. Sekarang rata-rata kebanyakan para penggaraan roda dua yang menilikan kendaraan motor yang sendiri atau kedua. Di mana kegiatan mereka selalu didahuli dengan mengkonsumsi minuman keras, sudah mencari sasaran, targetnya, bersebar mobile, apabila temukan di jalan ada orang atau anak yang menggunakan sepeda motor sendiri atau membocek, itu mereka melakukan pencegatan, bahkan perapasan, baik itu handphone, bahkan meminta uang. Dari penyelidikan polisi, pelaku juga merupakan residivis kasus pencurian. Atas perbuatan para pelaku akan dijerat dengan pasal 365 ayat 2 dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dimas Ancaya, Jek TV melaporkan.